Kuasa hukum Ayu Ting Ting, Sandi Arifin menyatakan kliennya akan melaporkan akun haters ke pihak berwajib. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dan informasi terkait akun haters tersebut setelah menyinggol anak dan keluarga Ayu Ting Ting. Kita sebagai kuasa hukum dalam waktu hampir tiga minggu ini mengumpulkan data dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum apakah ada di Indonesia atau luar negeri, di Jakarta atau luar kota, lanjutnya. Sandi menambahkan, pihaknya akan melaporkan kurang lebih 30 akun haters sebab Ayu Ting Ting sudah jengah dan menginginkan efek jera untuk mereka. Ada pun Ayu Ting Ting ini membawa hal ini kerana hukum agar ada efek jera untuk para haters tersebut. Rencananya, laporan tersebut akan dibuat Ayu Ting Ting setelah orang tuanya pulang dari tanah suci tergantung dari keputusan nantinya. Kalau misalkan udah fix pasti dan data yang sudah kita kumpulkan lengkap, nah kita tinggal menunggu keputusan dari Kak Ayu dan keluarga, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!